Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Visi kami paslon nomor urut satu adalah Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang maju, mandiri, sejahtera, beraklak, berlandaskan, asas kebersamaan, dan gotong royong Dengan tujuh gutir misi yang menjabarkan visi yaitu Satu, meningkatkan SDM yang berkompetensi tinggi dan beraklak mulia Perlindungan terhadap ibu dan anak, serta pemberdayaan generasi mineral Dua, mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sektor ekonomi baru Serta pemberdayaan kemaritiman, reformasi ketenaga kerjaan, serta pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur Dan optimalisasi penggalian potensi daerah Tiga, meningkatkan kinerja aparatur yang bersih, modern, bebas KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik Empat, sinergitas antara kota dan kabupaten dengan provinsi dan pemerintah pusat Lima, pembangunan wilayah hinterland dan sektor kepariwisataan, serta pelestarian dan pengembangan sosial budaya masyarakat Enam, mewujudkan supermasi hukum dan penegakan HAM Tujuh, menumbuh kembangkan sikap kebersamaan masyarakat melalui semangat gotong royong Untuk menjalankan visi misi tersebut, kami memiliki 10 program prioritas Tapi yang paling mendesak, yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini Kami akan menggelontorkan program pinjaman lunak jangka panjang Tanpa bunga bagi sektor informal, UKM dan UMKM Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tersisa, 3, 2, 1, waktu cukup, paslon nomor urut 1 Ya, selanjutnya silahkan paslon nomor urut 2, sampaikan visi misi anda Waktu 2 menit, dimulai dari saat anda berbicara Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Karimun menuju Natuna, melalui Batam, singgah di Siantan Keherat Allah kita berdoa, semoga rencana Allah mudahkan Bapak dan Ibu yang saya hormati visi dan misi kami Visi terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang maju, gemilang, religius dan unggul di bidang maritim Sementara misi kami ada 6 Pertama, teruskan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan Kedua, pembangunan di bidang kesehatan yang unggul dan berkualitas Yang ketiga, pembangunan di sektor perekonomian yang unggul dan maju Yang keempat, sektor keenam, sektor tata kelola pemerintahan yang baik dan yang bersih Bapak dan Ibu yang saya hormati warga Provinsi Kepulauan Riau yang saya banggakan Sebelum kami tuangkan kerangka kerja kami dalam visi dan misi Kami tentunya telah melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan Setelah kami rangkum tentunya bersama seluruh elemen Dan akhirnya kami tuangkan di dalam visi dan misi ini Dan kami yakini, mudah-mudahan jika kami dipercayakan Ya, waktu cukup, waktu cukup bagi paslon nomor urut 2 Waktu cukup Selanjutnya kita bergeset ke paslon nomor urut 3 Waktu yang sama, 2 menit dimulai dari Anda berbicara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua Yang kami hormati ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Kepri Para panelis serta sahabat kami Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 Kepada seluruh masyarakat Kepri yang kami cintai dan kami sayangi Izinkan kami menyampaikan visi kami paslon nomor urut 3 Yaitu terwujudnya Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya Visi ini insya Allah akan terwujud Kami fokus pertama penanganan aspek kesehatan Antara lain memperkuat koordinasi Satgas COVID Provinsi dan Kabupaten Kota Dalam pelaksanaan, tracing, testing dan treatment Penguatan dan penegakan protokol kesehatan Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan Memperbanyak laboratorium portable Fasilitasi ketersediaan vaksin COVID-19 Kemudian selanjutnya Di bidang pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial Akan kami lakukan kegiatan taktis melalui kartu Kepri Sejahtera Yang berisikan bantuan sembako, kuota internet, token listrik dan suplemen kesehatan Sekolah gratis dan pakaian seragam untuk SMA sederajat dan pesantren Menyediakan 7.000 biasiswa untuk siswa dan mahasiswa Setiap tahunnya Memberikan insentif untuk guru-guru SMA swasta sederajat Mengoptimalkan layanan dan fasilitas pendidikan bagi disabilitas dan prasekolah Memberikan bantuan modal untuk 5.000 UMKM Nelayan, petani, dan peternak setiap tahun Bimbingan manajemen dan pemasaran untuk UMKM Go International UMKM Melibatkan 300 relawan digital Dan yang utama membuka 100.000 penganggilan kerja baru selama masa pemimpinan kami Terima kasih Iya, tadi telah kita saksikan bersama Para paslon menyampaikan visi dan misinya Dan di segmen berikutnya kita akan saksikan bagaimana Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepri Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, answer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!